Orang Israel 40 tahun di Padanggurun Bilangan 14 ayat 5-9 ayat 26-30 ayat 34 Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu Mengmoyakan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya Jika Tuhan berkenan kepada kita Maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu Sebab mereka akan kita telan habis Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka Sedang Tuhan menyertai kita Janganlah takut kepada mereka Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah ku dengar Katakanlah kepada mereka Demi aku yang hidup Demikianlah firman Tuhan Bahwasannya seperti yang kamu katakan dihadapanku Demikianlah akan ku lakukan kepadamu Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran Yakni semua orang diantara kamu yang dicatat Semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku Bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri Yang dengan mengangkat sumpah telah ku janjikan akan ku beri kamu diami Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu Yakni 40 hari Satu hari dihitung satu tahun Jadi 40 tahun lamanya Kamu harus menanggung akibat kesalahanmu Supaya kamu tahu rasanya Jika aku berbalik daripadamu Roma 8 ayat 31 Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu Jika Allah di pihak kita Siapakah yang akan melawan kita?